Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta atau di video kali ini di sini saya akan coba tes di MIUI 13 ya untuk security terbaru kemarin yang sudah kita coba bahas di Poco X3 Pro MIUI 14 itu versi 7.4.9 teman-teman Nah di sini kita akan coba tes di MIUI 13 ya apakah ada yang baru atau tidak ya langsung aja disini saya akan coba install terlebih dahulu ya di sini karena saya masih menggunakan versi 7.4.2 yang stabil ya Oke langsung aja disini kita coba install terlebih dahulu Nah oke teman disini sudah install untuk versi terbaru di 7.4.9 ya oke yang ekor 0.1 dan ini adalah memang versi CN nah disini saya coba tes di Poco F3 MIUI 13.0.7 Global Mi ya kita akan coba tes nanti game seperti apa performanya bagus atau tidak ya dengan menggunakan Joyosei default bawaannya nah sebelum kita masuk ke dalam yang lainnya kita coba dulu untuk aplikasi dari security nya nah ini disini ya sama ya dengan yang di Poco X3 Pro jadi tampilannya seperti ini nah cuman bedanya disini kalau kita coba masuk dalam pengaturan di MIUI 13 untuk fitur spesial dia masih terpisah teman-teman ya nah fitur spesial masih terpisah disini dan disini asisten kamera jendela mengambang ruang kedua bila sisi masih tetap sama teman-teman ya seperti ini nah kemudian kita coba lihat disini untuk di bagian baterai baterai juga sama ya modelnya seperti ini normal juga kemudian kita coba lihat untuk di bagian sini tentang telepon di bagian penyimpanan ya kita coba lihat untuk di bagian sistem file-nya apakah kedeteksi atau tidak ya ini baru sih teman-teman ya karena untuk Poco F3 saya ini sudah update ke MIUI 13.0.7 yang Global Mi ya Nah kita coba lihat teman-teman ya di sistem file-nya nah teman-teman bisa lihat disini untuk memory extensionnya memang disini saya nggak aktifin ya kalau kita coba klik nah saya nggak aktifin kalau ini kita aktifin nanti ke disini tuh kedeteksi berapa gigabyte gitu teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita langsung coba tes atau coba lihat di game turbonya teman-teman disini saya sudah aktifin untuk power monitor ya Oke disini kita langsung saja masuk dulu ke dalam game turbonya seperti ini dan teman-teman bisa lihat di sini ya untuk GPU setting ini aman teman-temannya disini aman nih ya ada ya nggak harus kita ubah-ubah di set edit kemudian juga kalau misalkan kita coba masuk ke dalam settingnya ke bagian selan tambahannya ini sudah ada mode Pro ya ini saya paling enak kalau bisa main game dengan menggunakan mode Pro seperti ini karena sensitivitas ini maksimal teman-teman ini keren itulah hal menarik disini di Poco F3 atau Poco F4 itu sudah kebuka mode Pro nya ya oke nah disini kita langsung saja coba tes ya masuk ke dalam Genshin Impact nanti kita coba lihat respon dari bila sisinya dia akan keluar atau tidak teman-teman langsung aja kita kita coba masuk ya temen-temen ya oke nah disini kita coba lihat ya ini kalau kita coba nah ini ada tuh Boston ya Nah kita coba lihat nih dia ada nggak muncul nggak di sini di media 13 tapi tapi sepertinya tetap ya nggak bakalan keluar teman-teman kita coba lihat aja ya di sini kita coba masuk ke dalam gamenya Oke kita coba lihatlah geser dulu aja sambil kita nunggu temen-temen ya kita nunggu loading yang tertarik aja seperti ini Oke keluarga dia Oke sama sekali enggak keluar padahal tadi muncul boosted ya suksesful katanya gitu oke ya sama berarti teman-teman sama disini berarti dengan 14 untuk bila sisinya memang enggak keluar ya jadi sedih dapat dipastikan ini 13 dan juga di 14 itu nggak keluar untuk pilih sisinya di versi security kali ini 7.4.9 yang paling baru teman-teman untuk serinya ya atau versinya nah disini kita sudah masuk di dalam gamenya kalau kita coba lihat disini ini saya limit di 45 fps ya sebelumnya akan kita coba tes tuh untuk di Mi 13.0.7 global khusus untuk Genshin Impact ya Nah disini saya limit di 45 kita akan coba buka limitnya kita coba buka limitnya ke-60 ya teman-teman kita coba lihat Oke langsung masuk ke grafik sini kita aktifin aja ke 60 Oke seperti ini kita coba lihat ya di sini dia support sampai 55 57 bahkan 60 fps teman-teman ya nih bisa lihat di sini ya di sini ya oke ya tuh 59 sampai 60 fps dalam waktu diam seperti ini ya jadi untuk joc-nya kali ini default aja juga udah cukup teman-teman ya nggak ngelimit performance kalau kita coba gunakan maksimal ya settingannya gitu ini untuk di security 7.4.9 teman-teman jadi ini enak enak lah ya kalau perusahaan enak banget ini smooth teman-teman uh ya Oke seperti itu teman-teman ya itu ada apa di atas ya Nah gitu gitu ya ini enak sih stabil teman-teman dia stabil di lima puluhan fps lihat tanpa kita mempedulikan bila sisi ya udah nggak papa pakai aja untuk security kali ini teman-teman teman-teman yang penting ini gamenya lancar stabil ya nggak banyak starter atau prem ya oke di mah mantap nih Hai nih ada musuh nih beberapa nih musuhnya lepas satu sekali tebas dong Hai Oke sip ya teman-teman ya Oke itu aja mungkin untuk tes Genshin Impact kita coba di tes game selanjutnya pastinya car x-street nih kita coba tes teman-teman ya Oke teman-teman di sini kita sudah masuk di dalam game car x-street ya Nah ini dia teman-teman jadi di sini lancar teman-teman ya coba lihat dia masih stabil di tiga puluhan fps tuh Oke lah ya mantep lah ya tidak diragukan memang untuk security yang ini gitu kan cuman kelemahan atau kekurangannya di sini kita tidak bisa menggunakan bila sisinya gitu terserah itu malah terserah teman-teman ya yang penting kalau misalkan lihat performance ya udah pakai yang ini aja enggak usah mikirin bila sisi bila sisi ya gitu kan tapi kalau yang ingin ada bila sisinya karena disitu ada buat record ataupun buat eh voice change ya kalau ini enggak ada teman-teman tapi performanya oke lah di sini ya 30 fps dia mentok tuh masih belum kebuka ya untuk 60 fpsnya ya Nah ini lancar Yes lancar jaya teman-teman uh 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 aduh nabrak deh ya ini kita ke rumah nih Oh uh 35.000 dolar gila melebat ya oke Aduh nih lem masih lemah banget mobilnya eh ya harus di mantepin lagi ya oke teman-teman itu ya tak disini untuk tes car x-street di security kali ini enaklah lancar teman-teman oke teman-teman itu tadi ya hasil uji tes security 7.4.9 di MIUI 13 jadi kalau menurut saya pribadi ini security memang bagus teman-teman ya terkait performance nya ya atau performa gamingnya tapi kalau misalkan untuk kelengkapan misalkan ya fitur-fiturnya ini kurang banget loh ya jelas karena dibilah sisinya sama sekali nggak bisa keluar untuk versi yang satu ini tapi mantep lah performanya teman-teman bisa dicoba aja kalau misalkan dia nggak nyaman bisa di-uninstall aja gunakan yang default atau gunakan versi sebelumnya versi 4.2 ekor 1.2 itu udah oke banget teman-teman ya oke dan informasi nih ada update terbaru lagi untuk versi 7.4.3 stabil nanti kita coba bahas teman-teman pastikan stasiun terus di channel wajuzekta untuk update-update informasi lainnya seputar gadget Xiaomi dan lainnya teman-teman ya terkait teknologi oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya